Halo teman-teman, hari ini kita akan menggambar sebuah kapal laut ya teman-teman ya Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat dalam mengupload konten Selamat menyaksikan Pertama kita siapkan sebuah penggaris dan juga spitol Terus depannya kita tarik garis dulu seperti ini Setelah itu kita gambar bagian samping kapal lautnya Jangan lupa di bagian samping kiri kita tarik garis ke belakang seperti ini Garisnya sedikit melengkung Taruh sebuah garis pendek ke bawah Ini di bagian atas kita lapisi lagi dengan sebuah garis Kita tarik dari belakang ke depan seperti ini Di bagian bawahnya kita satukan agar pembentuk sebuah kapal Jika sudah seperti ini Kita buat bagian atas kapalnya Atau kabinnya Kita pakai penggaris biar rapi ya teman-teman ya Ini bentuk garisnya agak miring seperti ini Setelah itu di bagian depannya kita buat melengkung seperti ini Melengkungannya kita buat dua Ini sama seperti bawahnya Kita lapisi lagi dengan sebuah garis Jika sudah jadi Kita akan gambar jendelanya yang berbentuk kotak Kita pakai penggaris Lalu kita tarik garis putus-putus seperti ini Setelah seperti ini kita satukan garis-garisnya Hingga berbentuk seperti sebuah persegi Sekarang kita gambar jendela bagian depan Sama seperti tadi kita buat garis-garis dulu Jendelanya ini ada tiga atau empat Seperti ini Kita akan buat sebuah jendela berbentuk bulat atau lingkaran Kita gambar di bagian kabin bawah Saya gambar lingkarannya dari kecil ke besar Dan yang terakhir Kita gambar dua buah cerobong asap di bagian atas Bentuknya kira-kira seperti ini Ini dia gambar hitam putihnya sudah jadi Setelah itu kita akan warnai Agar lebih menarik atau lebih bagus Di sini saya memberi contoh Menggunakan oil pastel Kita beri warna purple atau ungu Kita kuriskan di bagian atas cerobong asapnya Agar lebih rapi Kita gosok-gosok pakai cotton bud Ini ada sebuah garis Kita warnai juga dengan warna purple atau ungu Kita gosok-gosok di sepanjang garisnya Kita jelaskan ter Lenggara Kita genetics tanpa Speakerya yang panah Indonesia Terima kasih Kita tebalkan pakai cotton bud seperti ini, kita tambal Ini dia, bagian atasnya sudah jadi Sekarang kita warnai garis di bagian bawah Warnanya masih sama, pakai warna ungu Hati-hati karena ini ada jendelanya, jadi usahakan warnanya tidak mengenai bagian jendela Sudah separuh jadi, kita teruskan sampai ke bagian depan Sama seperti tadi, kita rapikan atau gosok-gosok pakai cotton bud Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sisanya untuk bagian tengah, kita rapikan pakai jari Kita usap-usap seperti ini Jika dirasa sudah cukup, kita ganti dengan spittle biru muda Kita akan warnai jendelanya yang berbentuk bulat Kita goreskan satu-satu ya teman-teman Kita masih pakai warna yang sama untuk mewarnai jendela atas Terima kasih telah menonton! Oke, seperti ini jendelanya sudah menonton! Sekarang kita ganti dengan oil pastel warna abu-abu dan juga putih Kita beri arjiran atau bayangan di bagian depan Kita pakai warna abu-abu dulu Lalu kita campur dengan warna putih Terima kasih telah menonton! Kita usap-usap menggunakan jari Kita usap-usap menggunakan jari Kita beri air laut di bagian bawah Kita campur saja warnanya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai disini gambarnya sudah jadi Sudah terlihat bagus dan juga berwarna Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di episode selanjutnya! Terima kasih telah menonton!